Dengan berorasi di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan, buruh menilai kenaikan harga BBM tidak sebanding dengan gaji dan pendapatan buruh yang bekerja di berbagai industri. Buruh mengaku tetap menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi. Tak hanya menolak kenaikan harga BBM, buruh juga menolak undang-undang Omnibus Law, cipta kerja yang berdampak pada upah murah, mempermudah terjadinya pemutusan hubungan kerja, hilangnya jaminan pensiun dan kesehatan, serta menghilangkan hak cuti dan upah. Kami hari ini, yaitu ada tiga. Yang pertama itu tolak kenaikan BBM, kedua tolak Omnibus Law, undang-undang cipta kerja, dan yang ketiga itu kami menuntut naikan upah UMK dan UMSK tahun 2023 itu 13 persen, Pak. Ada berapa masa yang hadirin, Pak? Sekitar 200 orang, Pak. 200 orang ya? Dari mana-mana saja, Pak? Kami dari Partai Buruh dan gabungan dari Serikat-Serikat Buruh yang ada itu MSPMI, GSPNI, dan PSPMI.